Lebih banyak lagi, tidak kurang dari 56,9% dari 250 juta sampai 260 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam. Kalau dipresentasikan yang mengklaim sebagai warga NU, bisa 140 juta lebih. Dengan jumlah sebanyak itu, sangat masuk akal jika NU selalu menjadi gula-gula saban pemilu. Ia punya daya pikat luar biasa, sehingga siapapun kontestan sulit untuk mengesampingkannya begitu saja. Termasuk tentu saja di pemilu tahun depan, Wabil Khusus, Pilpres 2024. Dari tiga baca pres, satu sudah memastikan menggandeng tokoh dari kalangan NU. Dia adalah Anies Baswedan yang bakal berpasangan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhammad Iskandar. Keduanya diusung koalisi perubahan yang digalang Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Dua baca pres lainnya pun sangat mungkin tak akan jauh-jauh dari kelompok sarungan. Kemungkinan itu, Kian menguat setelah Anies menggandeng Caimin. Kemungkinan itu Kian menguat setelah Anies menggandeng Caimin. Ganjar yang diusung PDIP, P3, Berindo, dan Hanura, misalnya, Kian terang memberikan sinyal untuk menggaet tokoh NU. Ada dua nama yang semakin kuat menjadi kandidat, yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Gubernur Jauh Timur, Hofifa Indar Parawansa. Nama Yeni Wahid, Putri Usdur, juga masih disebut-sebut. Meski oleh sejumlah tokoh NU tak diakui sebagai kader NU, sulit disangka bahwa ada darah NU dalam diri Mahfud. Dia memang bukan kader NU secara struktural, tetapi secara kultural tak ada yang bisa menyaksikan ke NU-annya. Hofifa lebih NU lagi. Dia adalah ketua umum muslimat NU, bahkan dianggap sebagai pemimpin sepanjang masa organisasi sayap NU itu berdiri. Jumlah anggota muslimat NU banyak, sangat banyak, tak kurang dari 32 juta. Jumlah itu tentu sangat signifikan sebagai lumbung suara. Karena itu, Hofifa juga diincar Prabowo. Kalau tak jadi Bacawapres, dia disebut-sebut diinginkan sebagai ketua tim pemenangan. Wakil Ketua Umum Partai Girindra, M. Irfan Yusuf Hashim pun menyebutkan calon pendamping Prabowo mengerujut pada dua nama. Salah satunya, tokoh NU dari Jawa Timur. Menjadikan tokoh NU sebagai Bacawapres adalah strategi yang masuk akal untuk melakoni kompetisi, meski tiada jaminan untuk meraih supremasi. Fakta di Pilpres 2004, ketika Megawati Soekarno Putri berpasangan dengan Hashim Muzadi, tapi kalah dari SBY Yusuf kalah. Contohnya, NU punya basis suara sedemikian besar. Di kalangan NU juga berlaku tradisi Samina Wahatona. Dengar dan sepatu.